Desa Sawahan merupakan salah satu desa di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Desa Sawahan bermula dari sebuah wilayah kecil yang dipisahkan oleh sebuah sungai besar yang saat ini disebut dengan Sungai Gedangan. Pada saat itu ada seseorang yang masih keturunan ningrat atau bangsawan yang akhirnya menetap di wilayah tersebut. Kemudian bersama warga setempat beliau membuka lahan dan bercocok tanam yang akhirnya menjadi lahan bersawahan yang sangat luas. Atas keberhasilannya maka wilayah itu disebut perkampungan yang besar dengan diberi nama Desa Sawahan. Perjalanan menuju Desa Sawahan dari Kota Tulungagung dimulai dengan melewati Kecamatan Kauman Durenan yang mana setelah itu memasuki Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya untuk menuju Desa Sawahan itu sendiri harus melewati Kecamatan Karangan lalu Kecamatan Dongko. Setelah itu kita masuk di wilayah keramaian seperti Desa Wonocoyo yang merupakan pusat dari Kecamatan Panggul. Tak berselang lama sekitar 20 menit dari keramaian kita memasuki area pegunungan dan persawahan yang merandakan tempat dituju telah sampai. Setelah memasuki kawasan Desa Sawahan kita akan disukukan pemandangan sungai berbatu yang bersih di mana sungai tersebut bernama Sungai Gedangan yang diapit perkuburan sawah yang cukup luas serta terdapat bendungan yang bernama Bendung Kipik. Letak geografis wilayah Desa Sawahan di sebelah utara ada Desa Manggis Kecamatan Panggul, di sebelah selatan ada Desa Barang Kecamatan Panggul, di sebelah timur ada Desa Cakul yang mana desa tersebut berada di Kecamatan Dongko, dan untuk batas wilayah di sebelah barat ada Desa Barang Kecamatan Panggul. Demografis Desa Sawahan Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek hanya terdiri dari lima dusun, yang mana persentase jumlah penduduk Desa Sawahan tahun ini di 2022 untuk kartu keluarga laki-laki terdapat 1.368, dan untuk kartu keluarga perempuan terdapat 220. Sedangkan untuk jumlah persentase penduduk Desa Sawahan tahun lalu di 2021, jumlah kartu keluarga laki-laki terdapat 1.363, dan perempuan terdapat 198. Sehingga jumlah penduduk untuk tahun ini di 2022 sebanyak 4.437 orang, sedangkan untuk tahun lalu di 2021 sebanyak 4.512 orang. Potensi lahan desa sawahan dalam sektor pertanian terdapat tanaman padi yang mana luas produksinya 70 hektare, yang menghasilkan 400 ton padi dengan nilai produksi Rp350 juta. Selain padi, dalam sektor pertanian terdapat tanaman jagung dengan luas produksi 5 hektare, yang mana menghasilkan 3 ton dengan nilai produksi sejumlah Rp15 juta. Selanjutnya, mengenai sektor perkebunan dengan pendapatan yang sangat tinggi yaitu ternaman cengkeh, di desa sawahan terdapat luas dengan produksi hanya 5 hektare dan hasilnya 3 ton, dengan menghasilkan nilai produksinya fantastis yaitu Rp550 juta. Dalam sektor peternakan terdapat sapi dan kambing yang berjumlah 350 ekor dengan hasil produksi Rp340 juta dan nilai produksinya sejumlah Rp1 miliar. Selanjutnya, dalam sumber daya berkualitas dengan tingkat pendidikan tertera hasil data untuk yang belum sekolah sejumlah 208 yang terdiri dari balita yang memang belum waktu sekolah dan dengan lulusan TK sampai dengan sarjana jumlahnya Rp1.440. Sedangkan untuk yang tidak pernah belajar sejumlah sekitar 406 orang yang terdiri dari lansia. Sehingga di desa sawahan ini memiliki banyak sumber daya berkualitas di dalam tingkat pendidikannya. Selain itu, lembaga pendidikan juga sangat mendukung yang mana terdiri atas 6 lembaga TPG, 2 PAUD, 3 TK atau RA, 3 SD atau MI, dan 1 SMP. Sedangkan untuk SMA belum ada di desa sawahan ini. Untuk mata pencaharian di desa sawahan paling tinggi yaitu wira swasta sebanyak 409 orang yang mana sebagian juga sebagai karyawan swasta sebanyak 381 orang untuk perangkat serta karyawan honorer kurang lebih 16 orang, kebanyakan juga perempuan sebagai ibu rumah tangga. Di dalam desa sawahan terdapat beberapa UMKM kecil maupun besar yang ada di setiap usunnya. Untuk keadaan lokasi menuju kampung UMKM ini cukup mudah dicangkau dikarenakan masih dalam lingkup perkampungan. Beberapa UMKM juga terbilang sangat dekat jaraknya dengan UMKM lainnya, seperti pembuatan tim Bemba Sony dengan S-Drop Pak Sokip dan juga Pak Semidi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter saja. Sedangkan UMKM lainnya seperti catering, pembuatan tahu dan minyak cengkeh terbilang cukup jauh, namun dapat dijangkau dengan mudah. Ada pun galeri UMKM Panggul yang mana merupakan jendela dan ikon simbolis bagi para usaha mikro kecil menengah, yang mana secara khusus dibangun dan dibuat untuk dijadikan wadah berinteraksi antara para konsumen pengguna produk dalam negeri khususnya di desa sawahan Kabupaten Trenggalek. Saya selaku kepala desa sawahan mengharapkan dengan tumbuh berkembangnya UMKM di desa sawahan yang dapat meningkatkan kehidupan dan perekonomian yang lebih baik lagi untuk yang akan datang.